Intro Ibadah Pembukaan Persidangan Ketiga yang dilaksanakan pada Jumat 31 Mei 2024 dan bertempat di Gedung Gereja Ebenhazer Warmaris 1 itu dengan bertemakan miliki keladan sebagai jemaat yang bertumbuh dalam Kristus berlangsung hikmah pada kegiatan itu dibuka dengan doa yang dibawakan oleh pendeta Kristofa Romasek dan ditutup oleh pendeta Yabubus Ulo di lain hal, Sekretaris Majelis Daerah Warmare yang ditemui media menyampaikan persiapan 5 tahun ke depan yang sesuai dengan tema persidangan ketiga akan dikembangkan dalam 3 langkah yang pertama, pengembangan pelayanan iman Kristen dalam pengembangan gerejawi yang kedua, pengembangan kesetiaan dalam pelayanan iman dan yang terakhir ialah pengembangan kesetiaan dalam pengembangan pelayanan sosial 3 hal ini merupakan dasar persidangan untuk menyusun program yang mengacu pada 3 hal penting pada tema persidangan ketiga ini untuk dijalannya selama 5 tahun ke depannya ada pun harapan yang disampaikannya ia berharap untuk peserta yang datang karena peserta ini sudah mewakili 10 jemaat yang akan ada di Majelis Daerah Warmare untuk 10 jemaat ini ia berharap untuk menyampaikan evaluasi tentang kinerja Majelis Daerah selama 5 tahun berjalan yang sudah dilewati yang kedua, dapat menyampaikan kondisi yang dihadapi jemaat maupun gereja selama ini yang akan nanti berhubungan dengan tema persidangan daerah ketiga agar kondisi yang akan terjadi di jemaat yang akan dihadapi gereja itulah yang akan dijadikan sebagai tolak ukur untuk menghasilkan program yang berkualitas untuk 5 tahun ke depannya tema yang ada jadi tema yang ada kita kembangkan dalam 3 reka yang pertama pengembangan pelayanan iman Kristen dalam pengembangan rejawi kemudian yang kedua adalah pengembangan kesetiaan dalam pelayanan iman kemudian yang ketiga adalah pengembangan kesetiaan dalam pengembangan pelayanan sosial yang tiga hal ini yang menjadi dasar persidangan ini untuk kami susun program program menghacu kepada tiga hal penting di dalam tema ini untuk kami jalankan selama 5 tahun ke depan ada pun sambutan yang disampaikan oleh ketua majelis umum yang dibacakan oleh pendeta Christopher Rumaseb bahwa ada 5 program prioritas majelis umum di GPKI salah satunya yaitu program penguatan kapasitas organisasi inilah yang coba dikejar dan disukseskan 4 program yang lain dimana priori yang lalu ada banyak majelis daerah di GPKI jarang melaksanakan sidang karena beberapa kendala yang terjadi karena covid dan lainnya beberapa tahun terakhir maka dalam 2 tahun terakhir menjelang tahun 2024 ini majelis umum berupaya untuk penataan majelis daerah dapat dilaksanakan melalui mekanisme yang ada yaitu khusus wilayah 1 harus digarisbawahi bahwa persidangan majelis daerah ada untuk menata semua pelayanan dengan ketentuan yang pertama untuk pelayanan itu berkualitas maksimal teratur dan terarah sesuai dengan aturan yang ada dalam persidangan itu akan menghasilkan 3 hal yang pertama periode yang dapat dipertanggungjawabkan program kerjanya harus dilaporkan disitulah disampaikan bahwa bisa dikritik MD yang lama bisa memberi masukan karena kekurangan dan kelebihan itu akan dilaporkan pada rapat sidang yang kedua persidangan itu menghasilkan program kerja yang membahas tentang layanan keuangan administrasi sehingga dapat diputuskan yang ketiga persidangan juga menghasilkan pemimpin yang berkualitas bukan yang diusulkan karena kemauan sendiri tapi diusulkan forum sehingga terdapat struktur yang jelas di akhir semputannya pendeta Christopher juga menyampaikan selamat atas pelaksanaan persidangan ketiga majelis daerah warmare biarlah Tuhan berkati sidang ini sehingga MD warmare terus lebih maju dan akan ada hal baru yang dihasilkan persidangan yang diusulkan itu adalah menangkan semua pelayanan yang ada di tingkat MD untuk pertama pelayanan itu kualitas maksimal dia terdapat struktur dan terada sesuai dengan atur yang ada di antara dasar BKI dalam persidangan itu menghasilkan kelima tiga hal yang pertama periode yang lama diperlukan program kerja harus dilaporkan disitulah tadi disampaikan bahwa disitulah kita bisa kritik MD yang lama kita bisa kasih-kasukan karena kekurangan yang kelebihan itu semua akan dilaporkan di apa rapat sidang yang kedua persidangan itu menghasilkan program kerja jadi tidak ada program kerja yang dihasilkan oleh satu orang program kerja ini dihasilkan di nampak resisi maka ada komisi-komisi yang dikemas tentang pelayanan kewangan administrasi sehingga itu diputuskan dan semua setuju waktu dalam kemarinnya atau berat itu disahkan dilaksanakan selama di mata turut hadir dalam kegiatan itu Ketua Majelis Umum GPKI yang diwakilkan Sekretaris Majelis Umum GPKI Pendeta Christopher Rumahset Pimpinan Kuramil Warmare Gembala-gembala sidang dari 10 Jumat di lingkup Majelis Daerah Warmare Jari kembali Siap Kembali Jari kembali Jari kembali Jari kembali Kita berdiri Dari Kabupaten Manokwari, Tim Liputan mengabarkan.